Di dalam ruang kendali inti kapal bajak laut, Xiao Chen membuka paksa D, dan formasi kapal astral muncul di depan matanya, membuat mereka terpesona, pemandangan itu terlalu berlebihan untuk dilihat oleh mata. Formasi di bawah geladak berkilauan dengan cahaya. Formasi itu lebarnya tidak lebih dari 100 meter, tetapi memiliki puluhan ribu titik. Ada juga formasi lain yang berlapis satu sama lain dalam formasi, formasi di dalam formasi. Ada spirit jade yang dipasang di setiap node dan pelat formasi yang sangat indah di inti formasi kapal bajak laut yang tampaknya kecil ini. Pelat formasi ini memiliki pola yang rumit, kemungkinan besar merupakan hasil karya seorang master hebat. Mengemudi ini harus menghabiskan banyak sumber daya. Untuk itu diperlukan total 10 ribu spirit jades. Terlebih lagi, Xiao Chen tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Saya salah perhitungan. Aku seharusnya tidak langsung membunuh orang itu. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dengan kompleksitas formasi ini, dia tidak akan bisa memahaminya secepat itu. Andai saja Mo Chen ada di sini. Dengan prestasinya dalam formasi, dia akan mampu menemukan triknya sendiri. Namun, harus ada diagram formasi di ruang kendali ini. Formasi rumit seperti itu akan sangat sulit untuk dipertahankan. Gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri sambil mengusap dagunya. Dia mengalihkan pandangannya ke ruang kendali, mencari mekanisme rahasia atau lapisan tersembunyi. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menemukan sebuah kotak kayu di kompartemen rahasia di bawah panel kendali. Di dalam kotak kayu itu ada tiga diagram formasi dan bagan bintang terperinci. Peta bintang ini tidak hanya menunjukkan wilayah matahari ungu tetapi juga beberapa wilayah astral di dekatnya. Ini barang bagus. Bagan bintang yang mereka berikan kepada saya sudah sangat tua. Bagan bintang ini benar-benar penemuan yang tepat waktu. Xiao Chen mempelajarinya dan terkejut menemukan bahwa peta bintang ini memetakan rute perdagangan terdekat. Itu juga mencatat semua bintang dengan nilai-nilai, mencatat semua sisa dan sumber daya. Ini benar-benar peta bintang untuk digunakan oleh bajak laut. Ini sangat detail. Itu milikku sekarang. Xiao Chen tersenyum tipis dan menempatkan bagan bintang di cincin semesta miliknya. Kemudian, dia melihat diagram formasi. Formasinya memang rumit. Diagram formasinya berlapis-lapis. Apalagi jumlahnya ada tiga. Xiao Chen menyingkirkan diagram formasi dan melihat formasi di bawah. Lalu, dia mengeluarkan pelat formasi. Segera, cahaya yang berkedip-kedip menghilang, dan formasi berhenti beroperasi. Ini memang barang bagus. Hanya materinya saja yang luar biasa, komentar Xiao Chen, tidak berdiri pada upacara sambil memegang pelat formasi dan mengevaluasinya. Selanjutnya adalah spirit jades pada node. 10.000 spirit jades bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun Xiao Chen memiliki 2 juta spirit jades, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka memiliki terlalu banyak barang seperti itu. Bos, ada yang tidak beres dengan kapal kita, para perompak, yang bertarung dengan sekte Tianyi, berkata dengan bingung, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Para perompak melihat kapal mereka kehilangan semua tanda spiritualitas, paku tajam yang sebelumnya berkedip-kedip terus-menerus telah berhenti, dan seluruh kapal berguncang hebat di langit berbintang. Kapalku, pemimpin bajak laut itu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Kelompok bajak laut pedang hitam yang menyapu tempat itu sebenarnya kapalnya dirampok. Ini akan menjadi lelucon terbesar di kalangan mereka. Namun, para perompak ini hanya bisa menyaksikan hal itu terjadi. Kelelawar nada iblis berjaga di atas palka kapal, menghalangi mereka untuk mengeluh. Terlebih lagi, ada serangan balik dari sekte Tianyi. Oleh karena itu, para perompak tidak dapat mundur meskipun mereka menginginkannya. Segala macam suara keras terdengar dari palka kapal. Kapal bajak laut yang kuat berguncang terus-menerus di Stary Heavens. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, mereka tahu itu bukanlah hal yang baik. Sungguh membuat frustrasi. Benar-benar membuat frustrasi. Pria berpakaian hitam itu sangat frustrasi hingga dia hampir muntah darah. Hal ini mengganggu pergerakannya, dan dia secara tidak sengaja menimbulkan beberapa luka. Semangat para perompak anjlok. Mereka bertahan dengan getir, tidak lagi ganas seperti di awal. Ledakan. Kapal itu runtuh, dan geladaknya mulai terkelupas. Sebuah kapal bajak laut yang layak ditelanjangi, hanya tersisa kerangkanya. Pu Chi, pria berpakaian hitam itu merasakan kemarahan yang begitu besar saat melihat kapal kesayangannya menjadi sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa lagi menahan diri dan memuntahkan darah. Pria berpakaian hitam itu akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan Xiao Chen. Xiao Chen menggunakan kekerasan untuk merobek semua barang berharga di kapalnya. Sekarang, pria berpakaian hitam itu bertemu dengan seseorang yang lebih ahli dalam bandit daripada dirinya. Berat, orang tua ini, Hufei, tidak akan berbagi langit yang sama denganmu. Di tengah pertempuran sengit, pemimpin bajak laut itu meluangkan waktu untuk menatap Xiao Chen, dan dia sangat marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Xiao Chen tidak mendengar apa yang dikatakan pemimpin bajak laut itu. Saat dia mengusap dagunya, dia melihat kerangka telanjang yang dulunya adalah kapal bajak laut. Tiba-tiba, mata Xiao Chen berbinar, dan dia mengulurkan tangan dan menyentuh lunasnya. Ini adalah tulang punggung seluruh kapal, bagian struktural yang paling penting. Banyak sumber daya yang digunakan untuk menempa kerangka kapal. Ini adalah sesuatu yang paling diketahui oleh pemimpin bajak laut. Retakan, Xiao Chen menariknya, kerangka seluruh kapal pecah dan langsung berserakan. Sebuah kapal yang sehat sempurna dibongkar sepenuhnya oleh Xiao Chen. Kamu, sebelum pemimpin bajak laut itu menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, lelaki tua berpakaian biru itu mengambil kesempatan itu untuk mendaratkan serangan telapak tangan ke dada pemimpin bajak laut itu. Setelah tersingkir, pemimpin bajak laut itu memandang Xiao Chen dan berkata sambil gemetar, kamu kejam, sungguh kejam. Sekarang pemimpin bajak laut itu telah kehilangan semua momentumnya, dia tidak berani tinggal sama sekali dan memanggil anak buahnya. Para perompak yang masih hidup berpencar dan melarikan diri dengan menyedihkan ke langit berbintang. Setelah mengusir para bajak laut, banyak murid dari sekte Tianyi dan kedua tetua memandang Xiao Chen dalam diam, sangat terkejut. Sulit membayangkan ahli pedang berjubah putih ini dengan paksa membongkar kapal bajak laut pedang hitam. Kakak senior, haruskah kita menjatuhkannya? Dia harus berpegang pada diagram formasi kapal bajak laut. Selain itu, setelah bagian-bagian kapal bajak laut ini disempurnakan, mereka akan menjadi material suci yang bernilai kota. Pria tua primal korealem setengah langkah di samping pria tua berpakaian biru mengirimkan proyeksi suara sementara niat membunuh muncul di matanya. Jangan terburu-buru. Awalnya, saya berpikir untuk membiarkan kelompok bajak laut itu kembali ke kapal mereka dan menghadapinya. Siapa tahu, sekelompok di menton bats terbang keluar. Orang ini agak aneh. Mata lelaki tua berpakaian biru itu berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia tiba di hadapan Xiao Chen. Ini semua berkatmu sehingga sekte Tianyi dapat lolos dari bahaya kali ini. Bagaimana kalau kamu datang ke kapal sekte Tianyiku dan beristirahat? Lelaki tua berbaju biru itu mengundang dengan sangat hangat. Xiao Chen tersenyum dingin dan menyingkirkan kerangka kapal bajak laut itu. Dia telah berencana menggunakan formasi kapal bajak laut untuk meningkatkan saikel trone. Kemudian, dia berpikir untuk membongkar kapal bajak laut tersebut. Tak disangka, hasil panennya melimpah, melebihi ekspektasinya. Adapun lelaki tua ini, Xiao Chen hanya tersenyum. Selama bertahun-tahun berada di daratan Kunlun, dia telah bertemu dengan berbagai macam orang. Dia tahu betul apa maksud lelaki tua berpakaian biru itu. Trik kecil yang dimainkan pihak lain tidak terlalu brilian. Itu tidak bagus. Aku tidak tahu ke mana kelompok lelawar nada iblis tadi terbang. Siapa yang tahu kapan mereka akan muncul kembali. Saat itu, mungkin ada yang menyuruhku-nya lagi, jawab Xiao Chen acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Xiao Chen tidak sebodoh itu untuk menaiki kapal itu. Orang tua berpakaian biru itu tersenyum malu. Kamu salah paham. Sebelumnya, aku mengira pahlawan muda bermaksud buruk bagi kapal kita. Itu benar-benar kesalahpahaman. Itu benar. Tuanku adalah orang yang baik. Anda telah menyelamatkan kami hari ini. Silakan datang dan duduklah. Anda akan pergi ke alam besar cahaya yang mendalam. Bukan. Kami bisa memberimu tumpangan ke sana. Ajak gadis berwajah bayi bernama Faye Petik terbalik R. Adik Junior, untuk apa kamu bersikap sopan? Guru berbaik hati mengundangnya, namun dia malah bersikap sombong. Karena dia tidak datang, biarlah. Pria berbibir tipis, luonan, mengutar matanya ke arah Xiao Chen dan mengejeknya. Selamat tinggal. Pihak lain adalah pakar alam inti primal. Bahkan jika lelaki tua itu memendam niat jahat, Xiao Chen tidak boleh terlalu menyinggung perasaannya. Setelah melambaikan tangannya, Xiao Chen berbalik dan mulai pergi. Harap tunggu. Orang tua berpakaian biru itu sepertinya telah mengambil keputusan tentang sesuatu ketika dia tiba-tiba memanggil Xiao Chen. Xiao Chen yang waspada tidak terburu-buru untuk berbalik. Dia hanya diam-diam mempersiapkan jari pemecah jiwa darah naga dan mata petir ilahi pada saat yang bersamaan. Betapa waspadanya, orang tua berpakaian biru itu memperhatikan sifat hati-hati Xiao Chen dan sedikit terkejut. Namun, dia tidak berencana untuk mengambil tindakan terhadap Xiao Chen. Orang tua berpakaian biru itu agak takut pada Dementon Bats yang misterius itu. Sebelum dia membereskannya, dia tidak akan mengambil risiko. Anda menyelamatkan nyawa semua orang di kapal. Orang tua ini tidak punya hal baik untuk membalasmu saat ini. Namun, saya tahu tempat dengan energi Yin yang sangat berkualitas tinggi, dan saya dapat memberi tahu Anda tentang hal itu. Segera setelah dia mengatakan ini, semua murid sekte Tianyi dan lelaki tua lainnya terkejut. Mereka tidak dapat memahami mengapa lelaki tua berpakaian biru itu bersedia memberitahukan rahasia ini kepada orang luar. Energi Yin yang menyedihkan dengan kualitas terbaik. Tergoda, Xiao Chen segera mulai berpikir. Meski dia sadar betul bahwa pihak lain menyembunyikan niat buruk, apa yang ditawarkan lelaki tua berbaju biru itu memang sangat menarik. Haruskah saya setuju atau tidak? Orang tua berpakaian biru adalah ahli alam inti primal. Apa itu alam inti primal? Alam tokoh sejati memiliki tiga tahap, tahap esensi sejati, tahap esensi Yin, dan tahap esensi Yang. Ketika seseorang menggabungkan tiga esensi dan membentuk inti primal, seseorang akan memasuki alam inti primal. Kultifator yang bisa mencapai tingkatan kultifasi ini disebut sebagai yang mulia di dunia seribu besar. Yang mulia berarti seorang ahli yang dihormati. Dari triliunan kultifator, mungkin hanya sepuluh persen yang bisa menembus alam fana. Mereka yang mampu melampaui alam melampaui kematian bahkan lebih sedikit lagi. Setelah melampaui alam tokoh sejati, seseorang menjadi ahli alam inti primal. Tidak peduli berapa usianya, pencapaian ini tetap patut dihormati. Di kapal bajak laut, saat Xiao Chen menyerang bajak laut primal Korea Alam setengah langkah, orang kedua di komando, dia tahu bahwa dia bukan tandingan bajak laut itu. Saat pihak lain bergerak, ada semacam keselarasan dengan ruang. Saat bajak laut itu melompat, rasanya seperti ruang di sekitarnya ikut naik bersamanya. Jika bukan karena kecerobohan pihak lain, langsung menuju jari pemecah jiwa naga darah Xiao Chen, hasil pertempurannya mungkin berbeda. Saat ini, Xiao Chen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Tidak termasuk bakat sekte yang luar biasa, para penggarap tahap esensi yin dan tahap esensi yang biasa tidak akan menandinginya. Ada pun bagi para penggarap alam inti primal setengah langkah, jika dia tidak menggunakan kartu truf seperti dunia Dharma, mata petir ilahi, dan jari pemecah jiwa darah naga, dia tidak akan yakin akan kemenangan. Melawan para penggarap alam inti primal, bahkan jika dia menggunakan kartu asnya, dia akan kesulitan untuk benar-benar melukai pihak lain. Jika diberi kesempatan, pihak lain akan bisa membunuhnya. Kata-kata ini tidak berlebihan. Orang tua berpakaian biru sebelum Xiao Chen sangat kuat dan berpengalaman. Berinteraksi dengannya seperti meminta kulit harimau. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dimakan. Catatan TL, meminta kulit harimau adalah ungkapan Tiongkok untuk membuat permintaan yang mustahil. Xiao Chen tidak mengatakan apapun, diam-diam mengabaikan jari pemecah jiwa darah naga dan mata petir ilahi. Energi Yin yang menyedihkan dengan kualitas terbaik terlalu penting baginya. Seperti kata pepatah, untuk menjadi dewa, seseorang harus menjadi manusia terlebih dahulu. Seseorang perlu membangun landasan yang baik di alam kepribadian sejati jika ingin mencapai alam dewa sejati. Fondasinya harus kokoh. Selama tahap esensi Yin dan tahap esensi Yang, yang terbaik adalah menyerap energi Yin yang menyedihkan dan energi Yang yang menyedihkan dengan kualitas terbaik. Xiao Chen sudah memutuskan dalam hatinya, dia akan mengambil risiko. Sejak zaman kuno, kekayaan ditemukan di tengah risiko. Orang tua berpakaian biru berbicara dengan enteng tentang hal itu, tetapi Xiao Chen dapat menyimpulkan perkelahian berdarah yang telah terjadi. Xiao Chen berbalik dan menatap lelaki tua berpakaian biru itu dan berkata, karena senior sangat tulus. Junior ini memang membutuhkan energi Yin yang menyedihkan dengan kualitas terbaik untuk maju ke tahap esensi Yin. Itu sudah selesai. Orang tua berpakaian biru itu tersenyum dan berkata, itu bisa didiskusikan. Silakan datang ke kapal dan istirahat. Saya akan menjelaskannya secara detail. Xiao Chen sedikit mengernyit, apa maksudmu? Orang tua berpakaian biru itu melambaikan tangannya dan berkata, pahlawan muda, jangan pernah salah paham. Masalah ini agak rumit untuk dijelaskan. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu naik ke kapal bersama pihak lain. Satu jam kemudian, Xiao Chen mengetahui detailnya. Ternyata sekte Tianyi ini adalah sekte peringkat satu yang berasal dari alam besar bintang Fajar, yang bertetangga dengan alam besar cahaya yang mendalam. Sekte ini memiliki tokoh dikdaya alam lautan awan, seseorang yang melampaui alam inti primal, yang memimpinnya. Tujuan perjalanan ini adalah sebuah bintang di dekat alam besar cahaya yang mendalam. Ada sebuah pulau yang dikenal sebagai pulau yin yang mendalam di bintang itu. Pulau yin yang mendalam ini adalah tempat pertemuan yang tidak disengaja. Garis-garis lei yang berada jauh di bawah tanah mengandung banyak energi yin yang menyedihkan yang berkualitas tinggi, bahkan energi yin yang menyedihkan yang berkualitas tinggi. Namun, pulau yin yang mendalam ini bukan milik sekte Tianyi saja. Sebaliknya, itu dikelola bersama oleh beberapa sekte besar di sekitarnya. Selama waktu ini setiap tahun, berbagai sekte besar akan mengirimkan talenta luar biasa dari tahap esensi yin dan tahap esensi yang untuk memperjuangkan peluang bagi diri mereka sendiri. Orang tua berpakaian biru itu menunjuk ke arah Fei Petik Terbalik R dan Luo Nan berkata, tahun ini, Fei Petik Terbalik R dan Nan Petik Terbalik R melakukan banyak upaya dan berhasil menonjol di sekte tersebut, mendapatkan hak untuk menuju ke mendalam. Pulau yin. Murid perempuan yang dikenal sebagai Fei Petik Terbalik R tersenyum sopan pada Xiao Chen ketika dia mendengar ini. Luo Nan bersikap dingin, tidak melakukan apapun. Xiao Chen sangat cerdas dan segera memahami rencana lelaki tua itu. Dia memandang lelaki tua berpakaian biru itu dan berkata, kamu bermaksud agar aku menyamar sebagai murid sekte Tianyi untuk memasuki pulau yin yang mendalam. Orang tua berpakaian biru itu tersenyum dan berkata, pahlawan muda benar. Hanya ini yang bisa dibantu oleh orang tua ini. Lagi pula, bagaimana tempat dengan sumber daya seperti balai full yin energi tingkat tinggi bisa tidak memiliki pemilik. Saat itu, berbagai sekte berupaya keras, berjuang demi pulau yin yang mendalam ini. Setelah melalui banyak kesulitan, kami sampai pada solusi saat ini. Mungkin insiden dengan bajak laut ini ada hubungannya dengan itu. Sesederhana itu, Xiao Chen memandang ke pihak lain. Nada kata-katanya sangat jelas, apakah kamu benar-benar baik? Orang tua berpakaian biru itu tersenyum dengan tenang. Masih ada beberapa permintaan kecil. Di area dengan energi yin yang menyedihkan, akan ada batu esensi yin di dekatnya. Anda hanya perlu menyerap energi yin yang menyedihkan. Tinggalkan batu esensi yin untuk murid sekte saya. Energi esensi yin dimurnikan langsung dari energi yin yang menyerap. Itu adalah cara yang paling efektif. Namun, sumber daya energi yin yang menyedihkan sangat langka. Murid biasa hanya bisa mengandalkan batu esensi yin. Beberapa batu esensi yin berkualitas baik hampir sama efektifnya dengan energi yin yang menyedihkan. Bagi mereka yang berada di alam tokoh sejati, batu esensi yin dan batu esensi yang adalah harta yang sangat berharga. Kakak Xiao Chen, mohon setuju. Tuanku dengan tulus ingin membalas budimu. Memberikan batu esensi yin kepada sekte adalah sesuatu yang harus saya dan kakak senior Luonan lakukan juga. Fei petik terbalik R mengingatkan dengan kebaikan ketika dia melihat Xiao Chen ragu-ragu. Ketika Luonan mendengar ini, dia merasa kesal. Adik perempuannya ini sepertinya terlalu peduli dengan orang ini. Melihat matanya yang murni, Xiao Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tidak apa-apa. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada senior sebelumnya. Itu hebat. Semuanya bisa dibicarakan. Tetaplah di kapal ini untuk saat ini. Tampaknya tidak peduli, Lelaki tua berpakaian biru itu tertawa riang sambil berdiri dan berkata, Fei petik terbalik R, Nan petik terbalik R, Kalian semua adalah kultifator dari generasi yang sama. Anda harus berinteraksi satu sama lain. Bantu saya menjamu dia dengan benar. Paman bela diri Anda dan saya akan mundur dulu. Tentu saja. Fei petik terbalik R menjawab dengan gembira. Setelah tuannya pergi, Dia memandang Xiao Chen sebagai antisipasi dan bertanya, Kakak Xiao Chen, Kamu berasal dari alam besar mana? Anda berasal dari sekte mana? Kamu benar-benar kuat. Menurutku, Kamu tidak lebih lemah dari murid elit dari sekte peringkat dua itu. Xiao Chen tetap diam. Dia sudah lama tidak bertemu gadis naif seperti itu. Ada aturan dunia yang tidak terucapkan, Ketika seseorang berada di luar, Seseorang tidak boleh menanyakan latar belakang pihak lain kecuali pihak lain berinisiatif untuk menyebutkannya. Ini adalah hal yang tabu, Meski tidak besar atau kecil. Seperti yang dialami seseorang, Lelaki tua berpakaian biru itu tidak menanyakan apapun pada Xiao Chen, Selain namanya. Mungkin lelaki tua berpakaian biru itu mengajak Fei petik terbalik R dan Luonan berinteraksi dengan Xiao Chen Untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakangnya. Apakah ada yang perlu dikatakan? Sekali dilihat, Terlihat jelas bahwa dia tidak berasal dari sekte manapun. Dia adalah seorang kultifator lepas yang hanyut. Jika tidak, berarti dia berasal dari sekte jahat. Jika dia berasal dari sekte yang benar, Dia pasti sudah melaporkan sekte itu sejak lama, Kata Luonan dengan tajam dan tidak ramah tanpa menunggu jawaban Xiao Chen. Kakak senior, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Fei petik terbalik R menuntut dengan marah. Guru ingin kita menjamunya dengan baik. Cepat, minta maaf. Luonan merasa kesal, Tapi dia masih enggan berkata, Maaf, kata-kataku terlalu tajam. Saudara Xiao Chen, Mohon jangan tersinggung. Xiao Chen tersenyum, Tidak keberatan. Dengan satu pandangan, Dia bisa mengetahui banyak hal di dunia. Tidak apa-apa, Kakak Luonan terlalu sopan. Nona Fei petik terbalik R, Sebenarnya, Kakak laki-laki Anda benar. Saat berada di luar, Jika orang lain tidak mau melaporkan sekte mereka, Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi alasannya seperti yang kamu katakan. Oleh karena itu, Saya tidak boleh bertanya tentang latar belakang seseorang, Kecuali mereka bersedia memberikan informasi tersebut atas inisiatif mereka sendiri. Fei petik terbalik R sepertinya dia mengerti namun pada saat yang sama tidak. Setelah beberapa saat, Dia mengangguk dan tersenyum. Kakak Xiao Chen, Kamu tahu banyak hal. Saya tahu dengan satu pandangan bahwa Anda adalah orang baik. Luonan hampir muntah darah saat mendengar ini. Itu adalah hal yang persis sama. Namun, Ketika dia mengatakannya, Adik perempuannya menjadi marah. Namun ketika Xiao Chen mengatakannya, Dia menganggapnya berpengetahuan luas dan orang yang baik. Logika macam apa ini? Ketiganya dengan santai berjalan di sekitar dek, Mengagumi pemandangan langit berbintang yang gelap dan tak terbatas. Semua murid sekte Tianyi di geladak sangat menghormati mereka bertiga. Hal ini terutama terjadi pada Xiao Chen, Mereka sangat menghormatinya. Mata mereka dipenuhi dengan segala macam ekspresi saat mereka menatap orang yang telah menjatuhkan kelompok bajak laut pedang hitam. Tanda hubung, Tanda hubung, Tanda hubung. Pada saat yang sama, Di ruang teh di ruang kapal, Lelaki tua berpakaian biru dan ahli alam inti primal setengah langkah itu mengobrol sambil minum teh. Topik mereka adalah Xiao Chen, Yang saat ini sedang berkeliaran di geladak. Kakak senior, Mengapa kamu memberi manfaat seperti itu kepada orang ini? Dia tidak memiliki sekte atau faksi apapun di belakangnya, Tidak ada yang mendukungnya. Dia tegas dalam membunuh. Dengan satu pandangan, Saya tahu bahwa dia adalah seorang kultifator lepas. Kita sebaiknya membunuh saja orang seperti itu. Dia pasti memiliki diagram formasi dari kapal bajak laut, Sebuah kota yang bernilai hadiah. Ahli alam primal keos setengah langkah itu masih menyimpan niat buruk, Tidak memahami tindakan pria tua berpakaian biru itu. Orang tua berpakaian biru itu berkata dengan acuh tak acuh, Adik laki-laki, Kamu masih belum melihatnya dengan jelas. Meskipun dia hanya seorang kultifator tahap esensi sejati, Aura dan udaranya luar biasa. Pikirkan saja, Ketika para penggarap tahap esensi sejati melihat kita, Bagaimana mereka berperilaku? Pakar alam inti primal setengah langkah dengan cepat menjawab, Mereka pastinya sangat hormat, menyenangkan. Bahkan mencoba menjadi calo bagi kami adalah hal yang normal. Para penggarap alam inti primal bagaikan dewa bagi para penggarap tahap esensi sejati. Orang tua berpakaian biru itu menganggu. Tapi bagaimana dengan dia? Dia tidak angku atau rendah hati, hanya sangat tenang. Sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang pernah mengalami peristiwa besar. Orang seperti itu terlahir dari kalangan bangsawan atau muda marah karena perubahan hidup. Berdasarkan masa mudanya, dia tidak mungkin menjadi yang terakhir, hanya yang pertama. Ketika pria tua di alam inti primal setengah langkah itu mendengar kesimpulan itu, dia terkejut. Mengingat hal ini, dia tidak akan bisa bergerak. Mungkinkah dia murid sekte peringkat dua atau klan kaya dan berkuasa? Dengan seseorang yang memiliki latar belakang seperti itu, jika mereka menyentuhnya, konsekuensinya itu benar dan sekaligus tidak benar. Kakak senior, apa maksudmu? Orang tua berpakaian biru itu tersenyum aneh. Dia pastinya berasal dari klan yang kaya dan berkuasa. Namun, lihatlah dia. Dia bahkan tidak dapat menemukan energi yin yang menyedihkan yang berkualitas baik dan mengembara di langit berbintang sendirian. Apakah ada klan bangsawan seperti itu? Apakah begitu? Kakak senior, berhentilah bertele-tele. Bersikaplah langsung. Orang tua berbaju biru itu tersenyum dan tertawa, hahaha. Kalau begitu, aku akan berterus terang. Dia pastinya seorang bangsawan. Namun, klannya seharusnya mengalami kemunduran. Kemungkinan besar klannya akan hancur. Itu sebabnya dia mengembara di tempat itu, menghindari musuh-musuhnya. Mata pria tua di alam inti primal setengah langkah itu berbinar. Setelah beberapa saat, dia mengangkat ibu jarinya dan berkata, Kakak senior, ternyata kamu bahkan bisa menebaknya. Kamu benar-benar luar biasa. Mengingat hal ini, semuanya bisa dijelaskan. Inilah sebabnya Xiao Chen bisa membunuh orang kedua di kelompok bajak laut. Untuk murid dari klan yang semakin berkurang, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf untuk melindungi hidupnya. Ini juga menjelaskan asal usul udara dan auranya. Murid klan bangsawan tumbuh dengan melihat banyak ahli. Mengapa mereka menghormati ahli alam inti primal? Seorang murid dari klan yang berkurang seperti itu juga akan memiliki lebih banyak harta daripada seorang kultifator lepas biasa. Hanya pelat formasi dan diagram formasi kapal bajak laut saja yang sudah membuat kedua orang ini bergerak melawan Xiao Chen. Selain itu, mereka berasumsi dia memiliki identitas seperti itu. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, pendekar pedang berpakaian putih ini adalah seekor domba yang digemukan. Orang tua berpakaian biru itu tersenyum misterius dan berkata, saya meminta Fei petik terbalik R dan Luo Nan berinteraksi dengannya. Dengan kaum muda, dia seharusnya tidak terlalu waspada. Mereka seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi. Kalau begitu, mengapa mengirimnya ke Pulau Yin yang mendalam? Membiarkannya tumbuh lebih kuat tidak baik untuk kita. Orang tua berpakaian biru itu tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti. Dengan mengirimnya ke Pulau Yin yang mendalam, pertama-tama, dia akan membantu kita mengumpulkan batu esensi Yin secara gratis. Ini akan dianggap sebagai kontribusi kami terhadap sekte ini. Kedua, persaingan di Pulau Yin yang mendalam sangat ketat. Itu akan menghabiskan banyak kartu trufnya. Seberapa cepat dia bisa tumbuh lebih kuat? Jika bukan karena takut dengan kartu trufnya, saya bisa dengan mudah membunuhnya. Pria tua primal Kor Realam setengah langkah itu tersenyum dan berkata, cerdik. Kakak senior, dengan rencana seperti milikmu, bahkan jika Xiao Chen memiliki sembilan kepala, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tanganmu. Huh, klannya sudah jatuh, namun dia begitu angkuh dan angkuh, terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mau menerima kenyataan. Sejak dia bertemu denganku, aku akan mengajarinya cara-cara dunia. Keserakahan muncul di mata lelaki tua berpakaian biru itu saat dia berbicara dengan suara dingin. Seperti kata pepatah, dunia adalah tempat yang berbahaya. Bahaya dunia terletak pada hati manusia. Di D, Fei petik terbalik R dan Xiao Chen mengobrol dengan gembira, sesekali tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat Luonan, yang mengikuti di sampingnya, sangat iri. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun ketika dia menginginkannya. Saat Luonan memandang Xiao Chen, dia berharap bisa membunuh Xiao Chen dengan matanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bertemu dengan orang-orang di alam luar. Dia tidak memahami banyak budaya lokal, peringkat sekte, penilaian teknik budidaya, atau penilaian senjata ilahi. Bagaimanapun, Book of the Epochs hanya mencatat informasi luas. Itu pasti tidak akan mencakup semuanya dengan sangat detail. Pikiran Fei petik terbalik R sangat murni. Dia selalu dengan hangat menjawab semua pertanyaan Xiao Chen sesekali. Oleh karena itu, Xiao Chen mengetahui bahwa seribu alam besar ini sebagian besar dikuasai oleh sekte. Sekte dikategorikan menjadi tujuh peringkat. Di bawah tujuh peringkat adalah sekte biasa-biasa saja. Namun, sekte peringkat manapun memiliki akumulasi setidaknya 10.000 tahun. Sekte Tianyi adalah sekte peringkat satu. Sekte seperti itu akan dipimpin oleh tetua tertinggi alam lautan awan. Sebuah sekte membutuhkan setidaknya 3 penggarap alam lautan awan sebelum dapat dianggap sebagai sekte peringkat dua. Kebanyakan sekte peringkat dua sangat kuat dan biasanya mengendalikan setidaknya satu wilayah besar. Sekte peringkat dua tidak perlu bersatu seperti yang dilakukan sekte peringkat satu untuk mengendalikan satu wilayah besar. Adapun sekte peringkat tiga, itu dianggap sudah sangat kuat. Akan ada pembangkit tenaga listrik realem vena ilahi yang memegang komando. Di wilayah astral mereka, bahkan di grid thousand realems, makhluk-makhluk ini adalah penguasa mutlak. Wilayah matahari ungu, misalnya, memiliki empat sekte peringkat tiga. Murid manapun dari sana akan menjadi tokoh dikdaya di alam inti primal, orang-orang yang sangat dihormati. Xiao Chen merasa sangat tersentuh ketika mendengar ini. Sepertinya dunia seribu besar ini penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Pantas saja sejak zaman kuno, banyak sekali penggarap dari daratan Kunlun yang bergegas ke jalan Kunlun tanpa menoleh ke belakang, satu demi satu. Karena hari sudah larut, Xiao Chen berpamitan untuk beristirahat, bersiap memikirkan bagaimana menghadapi lelaki tua berpakaian biru itu. Adik junior, aku akan mengirimmu kembali. Kamu pasti lelah setelah pertempuran dengan bajak laut itu. Setelah melihat Xiao Chen pergi dan mendapatkan kesempatan ini, Luo Nan langsung tersenyum. Tepat pada saat ini, seorang murid keluar dari ruang tunggu dan berkata dengan hormat, Saudara senior Luo, guru sedang mencari Anda. Luo Nan merasa tertekan. Setelah mendapatkan kesempatan untuk berduaan dengan adik perempuannya setelah melalui banyak kesulitan, dia ketahuan lagi. Fei petik terbalik air tersenyum cerah dan berkata, Kakak senior, pergi dan temui guru. Tidak ada bahaya di kapal. Aku bisa kembali sendirian. Luo Nan tertegun sejenak saat dia menatap punggung Fei petik terbalik air. Kakak senior, saatnya berangkat. Baiklah, baiklah, aku pergi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di dalam ruang teh kapal, Luo Nan menyapa kedua tetuanya. Kemudian, lelaki tua berpakaian biru itu tersenyum dan bertanya, Nan petik terbalik air, setelah sekian lama berinteraksi dengan kalian berdua, apakah Xiao Chen mengatakan sesuatu? Luo Nan tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Pertanyaan ini menyentuh titik sakitnya. Xiao Chen ini tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Dia mengobrol dengan suster junior sepanjang waktu. Melapor kepada guru, bahwa Xiao Chen hanya berbicara dengan suster junior dan tidak dengan saya, Luo Nan masih menjawab dengan jujur meskipun dia merasa agak kesal. Orang tua berpakaian biru itu berkata, Baiklah, apa yang mereka katakan. Luo Nan mengangguk dan mengulangi hampir semua yang dikatakan adik perempuan juniornya, Fei petik terbalik air. Semakin banyak lelaki tua berpakaian biru dan lelaki tua primal korea lem setengah langka mendengarkan, semakin mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini terdengar lebih seperti Fei petik terbalik air membocorkan semua rahasia mereka. Fei petik terbalik air telah memberi tahu Xiao Chen semua tentang situasi sekte Tianyi. Dia bahkan memberikan penjelasan sederhana tentang kekuatan kedua lelaki tua ini kepada Xiao Chen, meskipun dia berbicara tentang mereka dengan hormat. Hanya dengan mendengarkan, seseorang dapat mengetahui bahwa wahyu ini tidak disengaja. Tunggu, siapa yang menanyakan semua ini padamu? Saya bertanya tentang apa yang dikatakan Xiao Chen, pria tua primal korea lem setengah langka itu menyela dengan kasar, ekspresinya berubah dingin. Luonan berbicara dengan gembira. Dia ingat semua yang dikatakan adik perempuannya. Disela seperti itu, Luonan merasa agak bodoh. Ditanya tentang Xiao Chen. Luonan berharap dia bisa membunuh Xiao Chen. Kenapa dia repot-repot mengingat apa yang dikatakan Xiao Chen? Berbicara, katakan padaku apa yang dikatakan Xiao Chen. Jangan tinggalkan satu katapun, perintah lelaki tua berpakaian biru itu tanpa ekspresi. Aku, aku, merasakan gurunya dan paman bela dirinya menjadi agak marah, Luonan sedikit tersipu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat apa yang dikatakan Xiao Chen. Tuan, paman bela diri, murid ini benar-benar tidak dapat mengingatnya. Guru, tolong hukum saya. Celepuk, Luonan berlutut, tidak berani mengangkat kepalanya. Sampah, apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Enyahlah. Orang tua berpakaian biru itu sangat marah. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan, mengusir Luonan. Luonan merasa sangat frustrasi hingga dia ingin muntah darah. Dia sangat marah sejak awal. Setelah dia mendapatkan kesempatan langka untuk berduaan dengan adik perempuannya, guru dan paman bela dirinya memanggilnya dan dengan kejam menceramahinya. Apa yang sedang terjadi? Luonan merasa sangat tertekan, dia ingin menangis. Pantas saja lelaki tua berbaju biru itu marah. Keduanya awalnya berencana mencari informasi tentang latar belakang Xiao Chen. Siapa yang menyangka bahwa mereka tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka bahkan memberikan semua informasinya. Bagaimana mungkin kedua lelaki tua itu tidak marah? Kakak senior, orang ini agak sulit dihadapi. Orang tua berpakaian biru itu menunjukkan ekspresi bermusuhan saat dia mendengus dingin. Orang ini cukup terampil dan berpengalaman. Namun, dia memilih lawan yang salah untuk ditentang. Tunggu saja. Xiao Chen menari di ujung pedang. Bahaya dunia dan hati manusia sungguh tak terduga. Ini adalah prinsip-prinsip yang dia pegang bertahun-tahun yang lalu. Sebelumnya, Xiao Chen tidak berharga di mata pihak lain. Oleh karena itu, yang dia dapatkan saat itu hanyalah enyahlah. Kata, enyahlah, sangat menarik. Hanya benda bulat yang bisa melakukan hal itu. Catatan TL, kata dalam bahasa Mandarin untuk, enyahlah, juga berarti, berguling. Manusia tidak bulat, mereka lurus. Ketika seseorang mengatakan enyahlah, itu berarti jika Anda tidak melakukannya, dia akan membuat Anda berputar dan memaksa Anda untuk enyahlah dengan cara berguling. Ketika Xiao Chen sendirian membongkar kapal kelompok bajak laut pedang hitam, sikap lelaki tua berpakaian biru itu berubah secara radikal. Tentu saja, itu bukan karena Xiao Chen menyelamatkannya. Kenyataannya, Xiao Chen bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan kelompok lelaki tua berpakaian biru itu. Sungguh bodoh mengharapkan imbalan dari orang yang bisa mengatakan enyahlah dengan mudah. Tentu saja, Xiao Chen tahu bahwa lelaki tua berpakaian biru itu menyimpan pikiran berbahaya. Namun, karena kebutuhannya akan energi Yin yang menyedihkan, dia harus mengambil risiko. Bagian dalam kapal astral dibagi menjadi beberapa ruangan dengan berbagai ukuran. Xiao Chen melihat sekeliling ruangan tempat dia berada dan berpikir keras. Segala sesuatu yang dia lakukan mungkin tidak akan luput dari perhatian lelaki tua berpakaian biru di tempat ini. Setelah berpikir sejenak, dia menggerakkan energi domain es miliknya. Kepingan salju segera melayang di dalam ruangan, memenuhi tempat itu dengan ki dingin. Ruangan itu segera menjadi kabur. Xiao Chen tampak seperti dia menutup matanya dan berkultivasi di tengah kepingan salju yang melayang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pria tua berpakaian biru dan pria tua primal korea lem setengah langkah, yang sedang memperhatikan Xiao Chen, saling bertukar pandang. Mereka berdua melihat ketakutan di mata satu sama lain. Energi yang disebabkan oleh es yang kuat. Dia mungkin memahami suatu domain, kata lelaki tua primal korea lem setengah langkah itu. Di Great Thousand Realms, meski level para penggarapnya lebih tinggi daripada di daratan Kunlun, pemahaman akan kehendak dan domain tidak sebanding dengan para penggarap di daratan Kunlun. Alasannya sederhana, dunia Kunlun terbatas pada ilmu bela diri. Karena sebagian besar kultifator di sana tidak dapat maju lebih jauh, mereka hanya dapat meningkatkan diri mereka sendiri di bidang-bidang seperti wasiat. Para kultifator dari Great Thousand Realms tidak memiliki batasan seperti itu. Para penggarap Great Thousand Realms mengabdikan waktunya pada dunia kultifasi mereka. Hidup itu terbatas. Seseorang harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Sepertinya teknik budidaya yang terutama dia kembangkan harus dikaitkan dengan es. Kita harus memperhatikan hal ini. Setelah mendapatkan pemahaman, lelaki tua berpakaian biru itu berhenti menonton. Meskipun domain es kuat, kesulitan dalam budidayanya terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh domain es. Kenyataannya, di tengah kidingin yang kabur, Xiao Chen sedang melatih mata petir ilahi miliknya. Lapisan ketiga mata petir ilahi tidak menimbulkan ancaman terhadap keberadaan setingkat lelaki tua berpakaian biru itu. Setidaknya, dia membutuhkan teknik mata untuk mencapai lapisan keempat. Lapisan keempat juga merupakan perubahan kualitatif untuk mata petir ilahi. Itu bisa tumpang tindi dengan tiga lapisan pertama kesengsaraan petir, mencapai enam kesengsaraan petir. Kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Orang tua berpakaian biru itu bahkan tidak dapat bermimpi bahwa berbeda dengan domain es, Xiao Chen terutama mengembangkan dao guntur. Terlebih lagi lelaki tua berpakaian biru itu tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Chen telah memahami sabre dao. Tanda hubung Setengah bulan kemudian, kapal astral berhenti di atas bintang dekat alam besar cahaya yang mendalam. Ini adalah bintang Yin yang mendalam. Sebagian besar bintang tertutup lautan mati yang membahayakan kehidupan. Hanya ada satu bidang tanah, pulau Yin yang mendalam. Semua murid sekte Tianyi berjalan ke geladak untuk melihat pulau di bawah. Mereka yang memiliki penglihatan lebih baik menyadari bahwa medan di pulau itu sangat rumit, dengan banyak gunung tinggi yang tiba-tiba dan lembah yang berkelok-kelok. Aura menakutkan yang samar-samar bertahan di udara di atas pulau, tidak menyebar. Orang tua berpakaian biru berjalan keluar dan memanggil Xiao Chen, Fei petik terbalik R, dan Luonan. Langsung turun. Sesuai aturan, kapal kami hanya bisa berputar di udara. Ketika Luonan mendengar itu, dia merasa sedikit terkejut. Kita sendiri yang akan turun. Itu benar. Itu sama untuk semua orang. Aturan tidak tertulis ini tidak berubah selama bertahun-tahun. Ada titik berkumpul di pulau yang didirikan oleh berbagai sekte. Setelah kamu turun, kamu akan tahu segalanya. Fei petik terbalik R memandang dengan gugup ke arah lelaki tua berpakaian biru itu dan bertanya, Tuan, apakah ada yang perlu kita perhatikan? Orang tua berpakaian biru itu tersenyum hangat dan berkata, Biarkan adik Xiao Chen memberi tahumu. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan dengan baik. Xiao Chen memandang lelaki tua berpakaian biru itu, merasa sedikit bingung. Adik Xiao Chen, kedua muridku tidak memiliki banyak pengalaman. Tolong jaga mereka di pulau yin yang mendalam. Ketika Luonan mendengar ini, dia tidak yakin. Tuan, jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga suster junior. Sekte Tianyi kami tidak perlu bergantung pada orang luar. Kurang ajar, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Orang tua berpakaian biru menguliahi Luonan dengan ekspresi kaku. Kemudian, lelaki tua berpakaian biru itu menoleh ke arah Xiao Chen dan berkata, Adik Xiao Chen, mohon jangan keberatan. Aku akan menyerahkan segalanya padamu. Melihat penampilan tulus lelaki tua berpakaian biru itu, kebanyakan orang akhirnya menurunkan kewaspadaan mereka. Xiao Chen tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Pergilah kalau begitu, jangan kehilangan muka untuk Sekte Tianyi kami. Ketiganya terbang dari kapal, turun menuju Pulau Yin yang mendalam, dan mendarat di daerah datar di sana. Tepat pada saat ini, dua penggarap lapis baja biru datang dari tempat berkumpul di gunung dan bertanya dengan dingin dan tegas, siapa itu? Apa urusanmu di Pulau Yin yang mendalam? Luonan dan Fei petik terbalik air tercengang mendengar ini, merasakan kesombongan pihak lain. Jika dipikir lebih jauh, mereka seharusnya adalah para ahli yang ditempatkan oleh Sekte lain di sini. Sebelum Luonan menunjukkan kemarahannya, Xiao Chen melangkah maju dan berkata, kami adalah murid dari Sekte Tianyi. Sesuai rencana, kami di sini mencari energi Yin yang menyedihkan. Sekte Tianyi, serahkan token Sekte Tianyi, kami perlu memverifikasi identitas Anda. Kedua pembudidaya lapis baja biru memeriksa token sebelum melihat Xiao Chen. Kamu adalah Ye Bai. Token identitas ini milik murid Sekte Tianyi lainnya. Di bagian belakangnya terdapat ukiran nama, Ye Bai. Xiao Chen menganggup dan berkata, Saya Ye Bai. Apakah Anda punya instruksi? Tidak ada apa-apa. Saya baru menyadari bahwa kultifasi Anda tampaknya paling lemah, namun Anda adalah pemimpin kelompok ini. Saya baru saja menemukan ini agak aneh. Ikutlah dengan kami. Setelah mengembalikan token identitas kepada ketiganya, kedua pembudidaya lapis baja biru berbalik dan pergi. Rombongan menempuh jalan pegunungan seperti tanah datar. Penggarap yang mengenakan baju besi serupa sering terlihat di gunung. Xiao Chen memperhatikan bahwa baju besi biru ini mengandung energi hangat yang disebabkan oleh api. Ini mungkin digunakan untuk melawan energi Yin yang menyedihkan. Kalian bertiga, dengarkan baik-baik. Sambil berjalan, kultifator yang memimpin jalan berkata, Pulau Yin yang mendalam ini dibuka setahun sekali. Sekarang, itu bukan milik Sekte manapun. Semua yang masuk adalah sama. Setiap orang harus mengikuti aturan di sini. Jika tidak, merekalah yang akan menanggung akibatnya. Luonan merasa sangat kesal saat mendengar ini, ingin berdebat beberapa kali. Fei petik terbalik R merasa gugup. Namun, ketika dia melihat ekspresi tenang Xiao Chen, dia juga menjadi tenang. Tidak banyak aturan di sini, hanya tiga. Pertama, Anda hanya punya waktu satu bulan di sini. Setelah satu bulan, Anda harus kembali ke tempat berkumpul. Kedua, tidak ada aturan persaingan antar generasi yang sama. Segala cara bisa digunakan. Ketiga, jika ada dendam, kamu harus melupakannya setelah kamu keluar. Ekspresi Fei petik terbalik R berubah menjadi tidak sedap dipandang saat dia berbisik, persaingannya begitu ketat. Itu hanyalah energi Yin yang menyedihkan. Tidak kusangka persaingan untuk itu begitu kejam. Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, kejam. Ketika Pulau Yin yang mendalam ini pertama kali ditemukan, pertarungan antara berbagai sekte mungkin 10 kali lebih kejam dari ini. Energi Yin yang menyedihkan dan energi yang yang menyedihkan terlalu penting bagi para penggarap tahap esensi sejati. Selain itu, para pembudidaya ini adalah fondasi sebuah sekte. Pentingnya Pulau Yin yang mendalam bagi sekte-sekte ini tidak perlu dikatakan lagi. Aneh jika persaingan di tempat strategis penting ini tidak kejam. Sekarang, Luonan menjadi lebih pendiam. Adik Junior, tempat ini tidak seperti sekte Tianyi. Berhati-hatilah. Fei petik terbalik R mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Xiao Chen, Luonan, dan Fei petik terbalik R mengikuti dua pembudidaya lapis baja itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak. Tempat berkumpulnya pun tidak jauh dan banyak rumah batu berserakan di mana-mana. Rumah-rumah batu itu sudah menampung para murid sekte lain. Pilih saja yang kosong. Ketika semua orang telah berkumpul, Anda dapat secara resmi mulai menjelajahi Pulau Yin yang mendalam. Setelah menyelesaikan instruksi, kedua pembudidaya lapis baja menuju ke titik berkumpul. Sebagian besar rumah batu sudah memiliki penggarap. Ketiganya dengan santai memilih satu, mereka tidak pilih-pilih dalam hal ini. Kalau begitu, yang ini. Luonan menunjuk ke sebuah rumah batu yang agak terpencil dan masuk. Setelah masuk, mereka masing-masing mengambil sudut dan duduk untuk beristirahat. Sekarang tidak ada orang lain di sekitar. Fei petik terbalik R bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen, tuanku berkata bahwa kamu akan memberi tahu kami hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi, apa yang perlu kita perhatikan? Sejak dia mengangkat masalah ini, Luonan memandang Xiao Chen. Meskipun dia tidak menyukai Xiao Chen, dia juga agak penasaran. Mengapa gurunya meminta orang luar untuk mengajar mereka? Xiao Chen memandang keduanya, dan kata pemula muncul di benaknya ketika dia melihat wajah mereka. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen berkata, tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan mengetahuinya. Bertingkah misterius, gumam Luonan. Lalu, dia menutup matanya dan mengabaikan Xiao Chen. Fei petik terbalik R melirik Xiao Chen. Dia menganggapnya agak tak terduga. Namun, instingnya mengatakan bahwa dia dapat diandalkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada suatu pagi tujuh hari kemudian, semua murid sekte, dengarkan. Pulau Yin yang mendalam secara resmi dibuka. Suara itu bergemuruh seperti guntur di telinga mereka bertiga. Xiao Chen dan dua orang lainnya merasa tertahan dan agak tidak nyaman karena gemuruh suara itu. Orang ini, sangat kuat. Dia mungkin seorang kultifator inti primal utama. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, sedikit mengernyit. Hanya ada dua tahap dalam alam inti primal, alam inti primal kecil dan alam inti primal utama. Yang satu besar dan yang lainnya kecil. Perbedaan kekuatan juga bisa digambarkan seperti langit dan yang lainnya, tanah, atau seperti awan dan lumpur. Meskipun lelaki tua berpakaian biru itu kuat, dia hanyalah seorang kultifator minor primal core. Tekanan yang dia keluarkan jauh dari sebanding dengan suara ini. Dengan desakan suara ini, para murid sekte yang datang untuk mencari energi yin yang menyedihkan keluar dari rumah batu. Xiao Chen melihat sekeliling dengan santai. Ada hampir seratus orang. Beberapa sekte mengirim lebih dari sepuluh orang sekaligus. Sangat sedikit sekte yang melakukan seperti yang dilakukan sekte Tianyi, hanya mengirimkan dua orang. Sekilas, Xiao Chen mengerti. Dalam hal kekuatan dan bakat, fei petik terbalik air dan luonan dari sekte Tianyi berada di atas kelompok orang ini. Sepertinya sekte Tianyi ini adalah sekte yang mengikuti kebijakan memberi penghargaan kepada para elit. Sebenarnya, selama pertempuran dengan para bajak laut, Xiao Chen telah memperhatikan bahwa meskipun keduanya hanya seorang kultifator tahap esensi sejati, mereka mampu melawan banyak kultifator tahap esensi yin pada saat yang bersamaan. Keduanya memiliki kekuatan dan bakat. Mereka hanya kekurangan pengalaman dan kebijaksanaan duniawi. Sebagian besar murid sekte yang datang untuk mencari energi yin yang menyedihkan sebagian besar adalah kultifator tahap esensi yin. Hanya sedikit yang merupakan penggarap tahap esensi sejati. Xiao Chen berpikir keras. Sepertinya, di tempat ini, para penggarap tahap esensi sejati adalah ahli sejati. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga sosok terbang dari atas titik berkumpul di puncak dengan kecepatan kilat. Kemudian, mereka menatap dengan dingin ke arah murid sekte yang sedang menunggu untuk memasuki area lain di pulau yin yang mendalam. Pemimpin dari ketiganya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berpakaian hitam yang mengeluarkan aura tegas. Saat lelaki tua ini mengalihkan pandangannya ke kerumunan, semua orang, termasuk Xiao Chen, merasakan tekanan yang tak terlihat seperti seekor harimau yang sedang memandangi mangsanya. Seorang ahli inti primal utama, Xiao Chen berpikir dalam hati. Memang benar dugaannya sebelumnya. Seorang ahli pada level seperti itu sangat kuat, mampu membuat Xiao Chen gemetar ketakutan hanya dengan satu pandangan. Tatapan lelaki tua berambut putih dan berpakaian hitam itu seperti pisau tajam. Semua orang merasa seolah pedang melayang di depan bola matanya. Hal ini membuat semua orang merasa pusing, mereka tidak berani menatap tatapan itu secara langsung. Tak mau gegabuh, Xiao Chen menarik auranya dan menghindari tatapan lelaki tua itu. Pulau Yin yang mendalam dibuka setiap tahun sekali. Kalian semua sekarang dapat menuju ke area lain di Pulau Yin yang mendalam. Para murid sekte mendengarkan dengan tenang, tidak berani nakal. Pulau Yin yang mendalam adalah negeri yang penuh berkah. Ada binatang buas yang menguasai wilayah di daerah tersebut dan sangat kuat. Jangan ceroboh. Ada binatang bermutasi yang menjaga lingkungan sekitar energi Yin yang menyedihkan. Ukur kekuatanmu sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba. Setelah berhenti sejenak, lelaki tua berambut putih dan berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Wilayah bagian dalam Pulau Yin yang mendalam berjarak 5.000 km ke arah ini. Formasi transportasi akan mengirim Anda ke sana nanti. Saat itu, demi mendapatkan Pulau Yin yang mendalam ini, lebih dari 10 sekte saling bertarung dan banyak orang meninggal. Kalian para junior harus menghargai kesempatan ini. Sekarang, kami akan memeriksa identitas Anda untuk terakhir kalinya. Jujur laporkan dari sekte mana Anda berasal dan kekuatan Anda. Jika ada kebohongan, kami akan membunuh tanpa ampun. Pria tua berambut putih itu dengan tajam mengalihkan pandangannya dan menatap seorang pemuda. Dia berkata, kami akan mulai denganmu. Saya dari sekte bulu jernih. Kultivasi saya berada pada tahap esensi Yin tingkat menengah, dan nama saya Weihe. Di hadapan tatapan lelaki tua berambut putih itu, tidak ada yang berani berbohong. Berbagai murid sekte melangkah maju dan menyatakan latar belakang mereka secara sistematis dan rincin. Fei petik terbalik Er dan Luonan mengkhawatirkan Xiao Chen. Jika Xiao Chen membuat kesalahan, dia tidak hanya akan menderita karenanya, tapi itu juga akan melibatkan mereka berdua dan sekte Tianyi. Ye Bai, dari sekte Tianyi. Kultivasi saya berada pada puncak tahap esensi sejati. Xiao Chen berkata dengan tenang di hadapan tatapan lelaki tua berambut putih itu. Kamu Bai, pria tua berambut putih itu bertukar pandang dengan dua orang di sampingnya, tatapan aneh di mata mereka, jelas agak terkejut. Sudah berakhir, Luonan sedikit gemetar saat wajahnya tenggelam, merasa gugup dan gelisah. Namun, Xiao Chen tetap tenang. Dia percaya bahwa dia tidak mengacau dan membeberkan apapun. Sekte Tianyi sungguh luar biasa. Kamu pasti sudah lama terjebak di tahap esensi sejati, kan? Lelaki tua berambut putih itu berkomentar sambil menatap Xiao Chen dengan tatapan tajamnya. Xiao Chen mengangguk, menunjukkan ketajaman di matanya sendiri. Saya menghabiskan tiga tahun untuk mengasah keterampilan saya. Selama saya tidak menemukan energi Yin yang menyedihkan dengan kualitas terbaik, saya tidak akan maju ke tahap esensi Yin. Saat Xiao Chen mengatakan itu, dia menarik perhatian beberapa orang. Bagus. Anda ambisius. Saya harap Anda bisa mendapatkan panen yang baik di pulau Yin yang mendalam. Anda boleh mundur. Orang tua berambut putih dan dua orang di sampingnya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka hanya menyadari bahwa energi esensi sejati Xiao Chen sangat padat dan murni. Budidaya Xiao Chen juga sangat stabil, jauh melebihi murid sekte lain di sini. Semua murid sekte yang hadir adalah elit sekte mereka. Namun, Xiao Chen masih menonjol di antara mereka. Hal inilah yang membuat ketiga pria itu terkejut. Orang seperti ini biasanya sangat bangga. Orang-orang seperti itu percaya bahwa mereka pasti akan unggul di masa depan, terbang ke angkasa. Orang-orang ini akan membangun fondasi mereka dengan baik di tahap esensi sejati, tidak akan maju kecuali mereka memperoleh energi Yin yang menyedihkan dan energi Yang yang menyedihkan yang terbaik. Melihat Xiao Chen sudah tenang, Fei petik terbalik air dan Luonan melepaskan napas tertahan. Luonan berpikir dalam hati, orang ini sepertinya tidak banyak, tapi dia sangat pandai berakting. Kamu, laporkan namamu. Saya dari kuil sekte teratai. Saya Feng Yun, seorang murid Buddha. Kultivasi saya berada di puncak tahap esensi Yin. Tepat pada saat ini, orang lain melaporkan sekte mereka. Xiao Chen sedikit mengernyit. Murid Buddha. Dia merasakan aura yang agak familiar dari Feng Yun itu. Fei petik terbalik air tersenyum dan berkata, apakah kakak Xiao Chen tidak tahu? Kuil sekte teratai adalah sekte peringkat satu yang berada di bawah gereja teratai hitam. Mereka berasal dari alam besar yang sama dengan sekte Tianyi kami. Gereja teratai hitam. Xiao Chen terkejut, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia menahan lidahnya. Ini seharusnya suatu kebetulan. Gereja teratai hitam seharusnya tidak mengetahui pergerakannya secepat itu. Meskipun kemungkinan besar itu terjadi, Xiao Chen masih perlu berhati-hati. Setelah seratus orang diverifikasi, strip giok diberikan kepada semua orang. Strip batu giok telah melalui beberapa penyempurnaan khusus. Hanya mereka yang memegang strip batu giok yang bisa memasuki area dalam Pulau Yin yang mendalam. Setelah menyingkirkan potongan batu giok, sekelompok murid sekte berbaris untuk memasuki formasi transportasi. Sambil menunggu bersama orang-orang di sekitarnya, Luonan mendiskusikan berbagai bahaya di wilayah dalam Pulau Yin yang mendalam dengan V petik terbalik R dengan berbisik. Saya mendengar dari kakak senior sekte tersebut bahwa wilayah dalam Pulau Yin yang mendalam ini memiliki medan yang sangat kompleks. Ada gunung dan sungai. Selain itu, binatang buas bersembunyi di mana-mana. Hal ini terutama terjadi di tempat-tempat dengan energi Yin yang menyedihkan. Pasti akan ada binatang buas yang menjaga tempat itu, bahkan mungkin binatang buas tingkat primalkor. V petik terbalik R yang terkejut berseru, itu tidak mungkin. Bahkan ada binatang buas setingkat yang mulia. Akan ada. Tiba-tiba, seorang murid tampan datang dari samping. Ketiganya dengan cepat menoleh padanya. He he, salam untuk kalian bertiga. Saya Wei He dari sekte bulu jernih. Ternyata orang pertama yang memperkenalkan dirinya tadi. Tanpa diduga, mereka berada di jalur yang sama. Sekarang pihak lain memperkenalkan dirinya. Ketiganya harus membalas. Ye Bai, panggil saja aku dengan namaku, kata Xiao Chen dengan tenang. Bagaimana aku bisa? Kaka Ye adalah seseorang yang sangat dihormati oleh tetua penjaga, kata Wei He dengan rendah hati. Luonan memandang ke pihak lain dan bertanya, Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa akan ada binatang buas tingkat primalkor. Bagaimana Anda tahu? Itu hanya gosip. Menurut rumor yang beredar, Energi Yin yang menyedihkan terbaik di pulau Yin yang mendalam ini telah ada selama 10.000 tahun, Dan ada binatang buas tingkat inti primal yang menjaganya. Itu tidak mungkin. Energi Yin yang menyedihkan dengan kualitas puncak berusia 10.000 tahun pasti telah diambil oleh penatua penjaga sejak lama. Kami tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Wei He tersenyum misterius. Anda tidak akan pernah tahu. Tidak ada yang tahu di mana energi Yin yang berusia 10.000 tahun itu berada. Rumor mengatakan bahwa energi Yin yang menyedihkan ini telah memperoleh kecerdasan dan dapat berkeliling. Bagaimana Anda tahu? Xiao Chen bertanya karena penasaran. Wei He tersenyum dan menjawab, Sekte bulu jernih berada di alam besar cahaya yang sangat besar. Karena begitu dekat, secara alami kita mengetahui beberapa rahasia. Namun, ini hanyalah rumor belaka. Banyak yang tergoda olehnya dan mengejarnya secara membabi buta. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Orang-orang itu akhirnya membuang-buang waktu satu bulan. Dengarkan saja dan anggap itu sebagai sebuah cerita. Xiao Chen berpikir keras. Jika memang ada hal seperti itu, mungkin saya punya kesempatan. Seni mencari naga miliknya dapat berguna dalam mencari energi Yin yang menyedihkan. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Xiao Chen tidak percaya bahwa dia akan bisa keluar dari pulau Yin yang mendalam ini dengan selamat setelah mendapatkan energi Yin yang menyedihkan yang berusia 10.000 tahun. Lebih baik hanya mematuhi norma dan mengarahkan perhatian pada energi Yin yang menyedihkan dengan kualitas terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!